Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Di video kali ini Renty akan membuat sebuah tutorial Bagaimana cara membuat background emoji atau emoticon Kemarin itu Renty udah buat ya Kayak mana caranya Dan yang ini adalah tutorial kedua Karena masih ada cara lainnya Selain cara yang Renty buat itu Oke teman-teman Dan disini kita hanya mengandalkan mentahan Dan tidak sama sekali menggunakan paket data atau data seluler Disini kita menggunakan aplikasi PixArt Baiklah mari kita buka langsung aplikasi PixArt nya Setelah itu kalian bisa klik tanda plus Kemudian klik semua foto ini ya Setelah itu Renty bakalan milih sebuah foto Yang ingin Renty buat latar belakang emoticon nya Nah disini kita hanya mengandalkan mentahan emoji Nah disini kita hanya mengandalkan mentahan emoji Ini kalian cukup mengklik icon atau fitur gitu tambahkan ini Setelah itu tambahkan emoticon nya Kalian Ups salah guys sorry Tambahkan foto Itu Renty Yang ini ya Emoticon ini bisa kalian dapatkan dengan cara Mencari di google dan menyimpan gambarnya Kalian klik aja gini Background emoji atau emoticon Nanti disana bakalan muncul background kayak gini ya Oke Setelah kayak gini kan kalian pasti bingung Kayak mana caranya Nah di atas itu sebelah icon plus Ada kayak tanda penghapus gitu Kalian pijit Setelah itu Kalian bisa menghapusnya Pada bagian Pada bagian muka ya Dan jilbab seperti ini Pada bagian muka ya Renty rapiin dulu ya guys Kalau gak rapi tenang aja Ada icon penghapus Eh icon ini ya kuas gitu Nanti gambarnya bakalan balik Kalau kita klik Eh salah, sorry Terima kasih Kalau kurang rapi Maafkan Renty ya Karena Renty pun gak pandi-pandi kalinya Sorry, sorry, sorry Attila Setelah Aduh, sorry guys Renti rapiin dulu ya Nah guys, selesai sudah Kita klik centang Kemudian kita simpan Oke guys, segitu dulu tutorial kali ini Terima kasih sudah menonton channel Renti Jangan lupa follow IG Renti di Renti underscore alfanop Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe Renti tunggu subscribe kalian Terima kasih Bye